Natasha Wilona membagikan dua potret terbaru dirinya, cantik penuh karismatik. Dan jika kita membahas soal hal tersebut, ada yang mengejutkan publik hingga warganet, yang tak lain ialah soal penampilan Natasha Wilona di foto tersebut, yang tampak berbeda dari biasanya. Seperti yang bisa kita lihat, yang terbaru Natasha Wilona ini dia terlihat berpenampilan sedikit berbeda dari biasanya, di mana penampilan Natasha Wilona itu terkesan sedikit baik dan juga seksi, terlebih ditambah lagi dengan tatanan rambut Natasha Wilona, yang sengaja dibuat keriting dengan potret terbaru Natasha Wilona. Sehingga hal tersebut membuat banyak netizen yang ramai berkomentar, dan membanjiri Instagram Natasha Wilona dengan beragam tanggapan. Dan tentunya pujian tak hanya netizen saja yang memenuhi kolom komentar Instagram Wilona, dengan beragam opini dan pendapatnya namun penampilan Natasha Wilona di unggahan tersebut pun, tak mampu lagi menyembunyikan kekaguman mereka terhadap kecantikan Natasha Wilona, yang dinilai selalu cantik meski dalam beragam gaya dan tema berpenampilan. Dari sederet komentar rekan-rekan sesama artis yang sebagian besar dari mereka, memuji habis-habisan kecantikan Natasha Wilona di tampilannya kali ini, rupanya ada salah satu komentar dari seseorang yang membuat netizen di situ menjadi salfok. Ada komentar dari aktor Emeraldi Raphael, yang menilai penampilan itu mirip dengan salah satu toko film kartun animasi yang terkenal. Hal tersebut membuat Natasha Wilona pun merespon komentar dari temannya itu, dengan ada sedikit kaget sembari menambahkan emotikon tertawa. Memang jika kita berbicara soal pesona kecantikan yang dimiliki oleh seorang Natasha Wilona, siapa orangnya yang bisa menolaknya? Dimana jangankan masyarakat awam, bahkan setelah selebriti pun tak mampu lagi memungkiri kecantikan seorang Natasha Wilona, yang semakin kian hari semakin mirip dengan artis Korea. Nah untuk itu, Mimin mau minta pendapat dari kalian di postingan terbaru Natasha Wilona kali ini, kira-kira postingan terbaru Natasha Wilona ini menurut kalian? Dia mirip siapa ya? Silahkan kalian jawab melalui kolom komentar.